Tim Gaspol Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat, Sumatera Selatan menggabankan dua residu setelah melakukan aksi begal terhadap anak seorang polisi pada selasa 7 Desember 2021 lalu. Diketahui, seusai berhasil membawa kabur sepeda korban, kedua pelaku langsung menjualnya dan menggunakan uang haram tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu serta berjudi. Akibat perbuatannya, kini para pelaku harus kembali mendekam di jeruci besi. Dikutip dari tribun sumsel.com pada Rabu 29 Desember 2021, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono melalui Wakapolsek Lubuk Linggau Barat, Ibda Bambang, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan korban berjumlah dua orang yang masih merupakan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Diketahui, para korban yakni Singgih yang merupakan anak dari polisi dan temannya Habit. Sedangkan pelaku yakni Rahmat Rendra berusia 20 tahun yang merupakan warga Jalan Panganyoman 1, RT 1, Kelurahan Tapak Lebar, Sumatera Selatan. Kemudian, Sony 22 tahun, warga Jalan Garuda RT 4, Kelurahan Lubuk Aman, Kejamatan Lubuk Linggau Barat 2, Sumatera Selatan. Bambang mengatakan dari pengakuan kedua pelaku, diketahui keduanya spontan melihat para korban tengah nongkrong di wilayah Gormegang. Kemudian, modus kedua pelaku dengan pura-pura meminta tolong untuk diantar mencenguk temannya yang sakit. Setelah kedua korbannya mau, kedua pelaku meminta untuk mengantarkan ke tempat yang mereka telah persiapkan. Setibanya di lokasi, kedua pelaku menghancam korban menggunakan pisau hingga para pelajar tersebut kabur ketakutan. Dikatakan olehnya berdasarkan pengakuan kedua pelaku, motor kedua korban kemudian diambil dan dijual ke daerah Kepala Curup. Bambang menunturkan kedua pelaku ditangkap pada Minggu 26 Desember 2021 lalu sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dijelaskannya tersangka Renre ditangkap di rumahnya, sedangkan tersangka Sony ditangkap di sebuah rumah kontrakan. Atas perbuatan tersebut, kedua residivis beserta parang bukti berupa satu bilas senjata tajam jenis pisau telah diamankan. Selain itu, satu baju dan jaket hitam yang digunakan pelaku juga ikut diamankan polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!